selamat menikmati coba ya kita timbang dari 0 ya mah coba perhatikan beratnya adalah 793 jadi 793 gram masya Allah lebih dari setengah kilo biasanya kalau mangga itu kan kita boleh sekiloh kan isinya sekitar 4 ini hampir sekiloh 1 masya Allah ini tuh lumayan gede jadinya kulitnya agak tebelan ya mah ya terus habis itu saya bingung juga nih ngupasnya mau kayak gimana bingung soalnya juga setangan sendiri kayak kepala bayi kayak gitu tuh kayak gini bentuknya mah oh ya kalau seumpamanya umah sama temen-temen melihat video ini terlalu panjang boleh kok di skip-skip gak apa-apa ini udah selesai ngupasnya terus saya potong-potong jadi mangga ini tuh bener-bener mangga yang berdaging biasanya kan mangga sama biji itu kan dominan atau sama kayak gitu tapi kalau ketika pertama kali ngelihat ini saya tuh bener-bener takjub banget ini tuh mangga tapi gede bijinya tuh lumayan kecil dan ini tuh bener-bener dagingnya banyak banget karena saking sayangnya sama dagingnya saya bener-bener ini ngupasnya bener-bener sampai ke biji masya Allah ini dagingnya bener-bener ya Allah banyak banget masya Allah ini tuh bijinya sekecil ini mah masya Allah padahal manganya tadi kan gede banget habis itu ini bijinya kecil banget ya Allah habis itu manganya saya potong-potong kecil-kecil kayak gini kira-kira umat sama temen-temen tau gak sih ini tuh mau dibikin apa ini banyak banget dagingnya masya Allah yaaah 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 Alhamdulillah ini sudah selesai Dan ini jadinya Dua tempat kayak gini Masya Allah baik banget Ini nanti mau saya Jadi dua macam sesuatu Saya singkirin dulu yang satunya Ini khusus buat anak-anak Jadi saya kasih gula Beberapa sendok Dua setengah sendok Habis itu kasih Garam sedikit aja Jangan banyak-banyak Ini mengikatkan saya Ketika saya dulu di asrama Pernah kayak gini Enak banget Habis itu ditutup Dan di shake Jadi dulu saya nyebutnya Manga shake Dikocok-kocok aja Udah deh selesai Habis itu taruh deh di kulkas Tapi kalau gak punya kulkas Sebenernya tadi Ngecoknya pakai es batu Enak juga Dan untuk mangga kedua Saya udah siapin Garam sama cabai Ada gula juga Ada air Habis itu Ada mangga Sama jeruk nipis Jadi saya mau Bikin asinan Temen-temen Habis itu Saya mau Ulek-ulek dulu Gak usah Diblender Diulek aja Cukup Ini saya cabainya Pakai cabai keriting Tiga Habis itu cabai rawitnya Yang kecil Biasa Satu Karena saya gak mau Pedas-pedas Kasian perutnya Disini saya sudah Panaskan air Airnya sudah mendidih juga Habis itu Yang diulek tadi Dimasukin cabai-cabainya Gulanya juga dimasukin Gulanya saya pakai Sekitar 4 sendok makan Diaduk lagi Sampai rata Habis itu Ditunggu Sampai dia nanti mendidih Habis itu Dimatikan kompornya Kalau udah mendidih Tinggal dimatikan kompornya Habis itu Didimin aja Sampai halat Kalau airnya sudah Anget Kuahnya sudah Anget Kita Peresin jeruk nipis Saya pakai Satu jeruk nipis Habis itu Manganya Dimasukin Jadi airnya Jangan panas-panas ya Jadi kalau Anget Baru jeruk nipisnya Itu diperes Habis itu Manganya Dimasukin Atau disiramin Kemangganya Ini saya ganti Wadah Saya ganti ke toples Karena ada tutupnya Lumayan banyak sih Mah Habis itu Saya tutup Oh iya Ini nanti langsung Dimasukin kulkas Dimasukin kulkasnya Ya sehari Mau semalam Terserah umat Pokoknya lebih lama Lebih enak Dan ini hasilnya Dari kulkas Masya Allah Ini seger banget Ini coba lihat Ini motongnya Saya gak terlalu kecil-kecil Agak besar-besar Kayak ini Gak apa-apa Ini saya mau Nyi cipin Gimana rasanya Saya taruh di kulkas Sekitar mungkin 6 atau 7 jam Karena saya udah gak sabar Pengen nyicipin Oh iya Kalau yang Gula Yang dikasih gula aja Mangga dikasih gula Saya belum sempet nyicip Dan saya belum sempet review Maaf ya Karena udah habis Sama anak-anak Dan ini saya coba dulu Masya Allah Seger banget kuahnya Walaupun gak terlalu pedas Tapi Kalau di lidah saya Cocok lah Karena emang lidahnya Gak suka yang pedas Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Jazakumullah khairan Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih.